Sebuah rekaman dari media Inggris, ITV News, memperlihatkan seorang pria ditembak oleh pasukan Israel sehingga terluka parah saat sedang berjalan bersama beberapa pria lain sambil membawa bendera putih. ITV News mengatakan insiden penembakan terjadi di Kanyunis pada Senin. Kanyunis merupakan wilayah yang coba direbut oleh Israel setelah sebelumnya dinyatakan sebagai tempat yang aman. Pria yang menderita luka fatal ini sebelumnya telah diwawancarai oleh jurnalis ITV News dalam wawancara yang menjelaskan kelompoknya berusaha menyelamatkan anggota keluarga yang dibawa paksa oleh pasukan Israel. Setelah wawancara selesai dan jurnalis menjauh dari warga Gaza ini terdengar suara tembakan. Pada gambar berikutnya terlihat pria berpakaian hitam tergeletak di tanah. Pasukan Israel pun tak mau disalahkan dan mengatakan mereka tidak mengetahui insiden penembakan tersebut. Israel melakukan serangan udara terhadap sebuah masjid di Rafah, Gaza Selatan pada Rabu. Akibatnya lima orang tewas dan sejumlah lainnya terluka. Sejumlah petugas terlihat berusaha mengevakuasi korban dari reluntuhan masjid. Seluruh korban langsung dibawa ke rumah sakit Abu Yusuf Al-Najar. Bangunan masjid mengalami kerusakan parah di mana sebagian bangunan hancur bahkan rata dengan tanah. Tak hanya menghancurkan masjid, serangan Israel juga menghancurkan rumah-rumah di sekitar masjid. Serangan brutal Israel telah menewaskan 25.700 warga Palestina di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Terima kasih.